masih tenang oleh Khalifo bakal buku-buku yang jemologi itu ini yang paling populer ya masih ada, baru ada 3.000 mineral tapi Januari 2023 saya hadir di Club Meeting bulanan sudah ada 5.865 mineral ini dia jadi Anda sebagai ahli tambang kalau bisa ada mineral baru itu bisa di-share ke ahlinya supaya kita ini ini satu pun dari Indonesia yang ada di sini jadi setiap tahun ada temuan 100 lebih mineral baru yang terpengaruh oleh International Medical Association kemudian ini contohnya bahan bintang, diproses, ini di-workshow kami menjadi perhiasan ini sudah tahu semua ya tektonik lempeng jadi banyak sekali ada beberapa perangguan dari luar sehingga Indonesia ini menjadi ring of fire di Indonesia batuannya tua lebih 410 juta tahun proses tektonik dan volkanik terus mengurus sampai di tingin karena itu di sini akan banyak sekali mineral nah ini ada satu contohnya ini aja ya sekilas ya ada subjection kemudian ini ada magma yang naik membuat mineral dan lain-lain ya ada mineral yang langsung terbentuk nah ini salah satu tambang jadi mungkin batu mulia oleh sebagian orang yang memang tidak ada harganya yang tidak boleh pelajari tapi pengamanan yang kami lakukan itu ada open cash mining underground mining waterbodies mining ini ada semua di batu mulia tapi sampai detik ini ada satupun yang profesional yang serius menambang batu mulia terkuali mungkin diamond jika menang selatannya yang sekarang tidak ada lagi nanti kita kembali satu-satu next genesanya juga ada ada panor fial proses identifikasi pikir kayu metasumatisme itu termalui mengisi rekahan termalui silafa batu atubahan hidup keras dan yang lain ada semua yang di mana yang di Kalimantan ini yang mengisi rekahan jadi ini yang sebarang batu mulia sebelum tahun 2014 mungkin Anda masih mengalami atau mungkin masih di waktu bumi batu mulia di mana-mana juga orang terjun dalam ini jadi ini sebelum booming itu ini temannya ini aja sudah kaya sekali tetapi pada saat itu ekspor mentah itu betul-betul menggerung ribuan ton di ekspor mentah yang ada seluruh perak dan tidak ada larangan dan tidak ada satu pun institusi pendidikan yang mencoba untuk memperjakan musik kayu ribuan ton tidak tahu ini sudah berapa kali diambil di zona ada nama itu semua batuan yang ada di situ ada nama semua ini dari kayu apa ada semua disini masih ini sudah ada yang tesis doktoral dari geologi untuk petrified forest fosil kayu jadi kita kekayaannya ini kita kita coba jadi perangku 24 jenis pantu mulia ini seluruhnya polisi kami kerjasama dengan vilakil ini voluntir kami dapat proyek sekali terbitan ini ada 4 ada 5 itu proyeknya beberapa miliar karena satu prangku bisa diketak 1 juta ada yang vila kelihatan di sini pengumpul prangku ada yang pertama kali first day covernya ada batu mulia ini kenapa kami pakai strategi karena membikin segini banyak kami itu dapat satu biji ini saya pernah dapat kontrak beberapa kali bikinnya Rp50.000 harganya Rp12.000 satu Rp150.000 itu sama dengan harga satu mobil jadi tadinya saya pakai AJ88 begitu ada kontrak pertama ini bisa pakai apa? penter 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 baru ya luar biasa berkah ini berkah ini berkah ini tapi divisi itu ini total selama 5 tahun bisa sampai antara 24-25 miliar saya merasa bahwa kita bisa kontrak nah ini yang merah-merah ini saya coba ekspos misalnya ini dari Banten oh ini yang 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 ini Banten Porfis Akif ini 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 ada lapis-lapis ini macam-macam bisa kita masukkan pertama di Villa Teling tahun 1997 kalau dipotong dibikin perlihatan lihat indahnya ini yang muslim barangkali lihat ini adalah petolong juga ada yasin ada mentahari terbit di mikroskop kita bisa lihat bahwa di Tuhan tidak impossible ini lapisan-lapisan ini ada yang menghitung satu inci itu bisa sampai 20 ribu garisan dan garis itu mencerminkan ritmi jadi kalau ada nanti di sosial kayu sama prosesnya jadi kalau dia kena adotermal solusi kemudian turun lagi dia akan mengendapkan sesuatu naik lagi turun lagi sampai 20 ribu jalan satu jatunya sekitar 10 ribuan tapi ini juga kadang-kadang teman-teman yang merasih saya tanya ini gambar apa ini gambar ada yang tahu yang yang berhasil ketawa ini kadang-kadang itu pantat itu batu gambar ini kami akan coba gerakan kecintaan dalam waktu ini ada pameran batu gambar yang agak ini Banten juga bisa di anda cek ini mahal satu-satunya yang menyanyi Australia itu Indonesia tapi ini lahannya sudah mau terendam oleh bendungannya di Banten di Dengkas Bitung sistem penambangannya kayak gini ditemukannya tahun 33 penggaliannya 70 penambangan tradisional penambangan skala besar dan Australian orang yang dari kubur pedi spesialis penambangan spesialis penambangan opal tapi Tuhan memberikan komoditas ini tidak untuk tambang besar dia bikin tambor yang mungkin 4 meter ada tiga ternyata hasilnya itu opanya kecil-kecil jika bangkut tapi yang ini memang untuk tradisional mining ini yang dijalankan jadi begitu pindah ke sini maka dia bangkut opal java kami tulis bersama teman di jerman untuk sosialisasikan potensi opal ini yang masuk perangkuda waktu saya dapat ini tahun 94 itu bingung ini lebarnya ini sekitar 40 cm biru semua anda jalan di atasnya itu 40 meter biru semua yang luar biasa biru yang ini kurat ini dari kreks dari patah nah ini yang kecilnya juga biru alhamdulillah kami bisa dapat contohnya tapi ini sudah habis habis itu orang-orang datang langsung buar satu karun duit langsung ekspor habis tadinya kami ingin beli iya lahannya tapi sudah imposibelnya karena di dunia ini kalau dijadikan museum alam dipagri orang lihat ini ada warna biru kayak gini di alam bayar festival museum alam tapi sayang sekali sudah hilang next jambi ini jambi ini umurnya berapa 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 kita tahu ada ini koral ini yang diperdagangkan sebutnya Tawon namanya Tawon Badar Tawon Biduri Tawon ini merangin merangin ini yang insya Allah ini nantinya akan jadi global jobat sudah datang tapi bukan untuk ini tapi untuk komitern hukum tim ahli indikasi biografis ini hidrotermal tapi lebih metasomatis pengisian-pengisian spesifikasi indah sekali ini saya pernah sebagai ketua masyarakat Batum Indonesia dua kali dapat call dari Los Angeles dan dari Hong Kong ada ekspor mentah ke sana tapi tidak boleh masuk karena jagannya dilarang barang dilarang untuk dipertegangkan minta ke masyarakat Batum Indonesia supaya kasih penyataan bahwa itu tidak dilarang saya tolak kenapa ekspor mentah itu sebabnya saya tidak suka ekspor mentah jadi kalau Anda datang ke untuk kami ada 1.500 ton batu bahan pengamanan untuk konservasi ini sejarah koral ini dari jauh temur indah seperti apa pemandangannya coba lihat saya tidak pernah bosan dimana orang bisa menghargai satu lukisan Mona Lisa Prins Muhammad Arab Saudik belinya sampai lebih dari 1 triliun lukisan manusia yang bisa dimakan rayap jual misa dan lain-lain ini lukisan alam ini yang kita coba mempulihkan ada busi ada yang pinjirnya besi dua pada umurnya besi tapi kadang-kadang ada koper ada tembaga booming 2014-2015 waktu itu ada yang punya anak TK anak TK ada SD pengen dibeliin ini sudah punya tiga dia minta lagi yang dibuang baca harganya mahal sejuta lebih karena bapaknya guru maka saya datang ke tempat ini diundang diundang untuk memberikan seminar ataupun sebagai Dewan Burwi atau sebagai narasumber Dewan Burwi atau deklarasi komunitas ini luar biasa dibiayai kami datang ke sini dibiayai ini dia pemicunya menerdikan majalah namanya James Stone ini pemicunya yang luar biasa ini namanya Chinese dengan biaya sendiri bukan biologis bukan demologis tapi biar bisa menggerakkan sebuah untuk demam batu kontes di mana-mana yang tadi saya lihat waktu di Malkutara di Palu setiap hari 4 hari bertutup foto saya ada di halaman pertama komunitas jidikan komunitas ini di menawan ini di bangka apa namanya tempatnya tempat tempatnya tempat oke ya jadi tempat ya next jadi sabar gara-gara batu Anda kenal ini akhir akhir itu sampai 10 kali dalam sebulan konsultasi ini 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 yang kemarin datang lagi ke sini untuk syuting kabayan datang ke tempat kanel tapi yang dia ngetes batu kebutuhan batu palkun ini wali kota Palu yang sekarang jadi gubernur wali dia sampai bikin MOU 12 April 2015 ini di mana di trans ya di trans selanjutnya kami periksa ini di tempat beliau, saya diupdate oleh pangdam dan akun kebetulan. Luar biasa. Ini ceritanya. Ini yang dapat penghargaan luar biasa dari Garmedia. Selama 30 bulan, best seller. Mengalahkan all business goods yang ada di gerai seluruh Indonesia. Sederhana sekali. Tapi bisa mengalahkan manajemen dan lain-lain. Akhirnya, saya sudah booming. Teman-teman, kami bisa membuat peta ini seluruh Indonesia. Ini yang diadopt oleh Kementerian SDM. Beliau punya seksi, batu mulia dibutuari. Dan juga dibutuari. Tapi belum berhasil membuat kayak begini. Alhamdulillah, kami bisa bikin. Dan banyak disisi oleh Kementerian SDM. Dari hasilisasi itu, kami ingin mempopulerkan. Jadi, kami alhamdulillah diundang oleh Jerox Sirtis Biang Eminal Society 2021. Circular meeting. Ini sebutnya MITO. Ini dari satu klub. Next. Curve City Rock Eminal Club. Kita sampai ditulis kayak begini di bulletin mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kami mengkritasi. Namanya Mineral Geological Society of Southern California. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa kenapa? Kami di-expose. Luar biasa juga. Ini sudah meeting yang lebih dari seribu. Dijirikan tahun 1931. Setiap bulan selalu ada meeting. Zoom-nya sudah 30. Tapi meeting offline-nya itu sudah seribu lebih. Ini kami kasih contohnya ke teman-teman di organisasi Indonesia. Ini luar biasa. Kenapa? Karena saya alhamdulillah kenal sama ini. Yang namanya Anthony Kam. Ini anggota MSSC. Kenapa? Saya bangga. Karena dia sudah menemukan lebih dari 300 mineral baru. Ini Presidennya Joshua Osman ini luar biasa juga. Setiap bulan dia bikin paper yang luar biasa di-share kepada kami. Ini meeting-nya begini. Alhamdulillah, berkat Zoom saya bisa mengikuti pertemuan mereka. Sampai akhirnya 2021 100 per year. Jadi sekarang ini sudah lebih. Tahun yang lalu sampai kira-kira 110 mineral baru. Sekarang kita coba ke Jawa Barat. Alhamdulillah kita sudah punya peta begini. Ini yang kami presentasikan. Yang pertama ini. Kita coba lihat dua tempat ini. Garut dan Tasik. Sisi penambangannya open. Ini ada di tempat kami. Batu ini agak keramat karena diduduki oleh banyak. Beberapa Presiden sama Menteri dan lain-lain. Selanjutnya. Ini hasilnya dari garut. Luar biasa kan? Warnanya itu satta warna. Tidak hanya lima warna, tapi dengan satta warna. Kalau kita mikroskopis, bisa lihat betapa udahnya di dalam. Tidak hanya kembang-kembang apa ya. Ini ada kenanga ya. Ada kenanga, ada sebuah masa atau apa. Ini ada nature copper dan lain-lain. Selanjutnya. Ini dua dari garut. Fraktur feeling. Dan fraktur feeling ini kelihatan di sini, Pak. Ini volt dexia. Ini mikro ya. Jadi kelihatan bahwa ini cat-cat begini. Dengan batu mulia, kita tidak berhenti belajar biologi. Ini kita lihat di sini angular. Jadi dia itu sudah terbentuk, kemudian kena patahan, pecah. Kalau mikroskopis, kelihatan lagi kecil-kecil ini. Ada dari pol breksia. Kemudian ada persokola yang muncul di sini. Selanjutnya. Ini yang kita pindah ke Tasik Malaya. Ini benar-benar sesuatu yang sulit sekali. Jadi kita lihat di sini. Dan kalau kita lihat secara detail, ternyata ini tidak sekedar jasper biasa, tetapi dari koral. Ini koral. Ini semuanya di Katik Malaya Selatan itu koral. Ada yang praktikum, Pak. Silahkan. Tiga orang. Oke ya. Jadi ini suatu yang amazing. Ini juga dari ganggang. Kalau sudah kena silisifikasi, jadi kayak begini. Lepis-lapis begini. Ini dari ganggang. Selanjutnya. Oleh operasi jarang, itu dibikin alat. Jadi alat ini kayak gini. Namanya stone tools. Gelang dibikin. Ini kira-kira 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Ini alat kapak batu dan lain-lain. Ini untuk bikin gelang atau untuk bercocok tangan. Nah, kemudian yang kami bikin ini, bikin buku juga. Pandi Jawa punya. Anda mesti ekskusi ke sana. Lihat keciptaan Tuhan yang demikian hebatnya. Ini sudah didenangin. Tinggal sisa-sisanya. Ini semuanya merah. Saya keliling di 25 negara lebih. Benar-benar sesuatu yang amazing. Yang harus kita percaya. Dan Tuhan juhilah, kami datang ke sana satu jam. Masukkan di koran, satu halaman. Dan dilindungi sekarang. Ini dilindungi sekarang. Ini dananya yang kita coba lihat potensinya. Indah sekali. Secara gerugi, ada mountainous area, pergunungan, talus yang kalau ada erupsi, gugur di tebinnya itu. Namanya talus. Yang terlipat. Antara 2-3 tahun. Yang dikelawing. Nah, yang dikelawing inilah batu yang bertumpuk. Datang dari pegunungan situ. Indahkan di sini. Indah sekali lagi. Next. Depositnya primary. Yang masuk ke lava. Yang terbentuk di dalam rekaan-rekaan dalam lava. Namanya primary deposit. Partier philic dan metasomatik. Secondary. Reforbed deposit dan teras deposit. Ini yang primary. Kemudian diindahkan di sungai-sungai. Teras. Diangkat. Reforbed deposit. Secondary. Ini mahasiswa dari insur yang saya ajak. Untuk bulan lapangan. Yang di primary. Kemudian di secondary. Temuannya banyak sekali. Mereka yang enggak punya koleksi, tiba-tiba punya koleksi yang high quality. Kualitasnya bagus sekali. Ada yang pakai warnanya. Ada yang berakhir istrinya. Ada yang artifaknya. Kemudian kami bikin buku Misteri Batu Perang. Ini batunya ya. Ada yang muslim di sini ya. Ada. Ini namanya Lesang du Christ. Batu berdarah kristu. Ini internasional ya. Saya tahunya dari seorang bangsawan Perancis yang cari batu ini di tempat kami. Tapi waktu itu kami enggak punya. Kayak banyak protes. Di salingnya di bagaimana? Di bukota ya. Tapi ke udaranya terjecek di Balinga. Tapi itu enggak. Ini bentuk ini saja. Ini seperti ini. Kami anggap ini sebagai coronavirus. Itu dalam batuan ini. Oke, next. Ini dipakai juga sama sejarah untuk bikin senjata. Peralatannya yang berbiasa. Ini salah satu yang terbaik dan paling cantik di dunia. Alat batu per sejarah. Ini warnanya yang berbiasa. Ini bekas dipakai. Bekas mukul tulang-tulang. Ambil sum-sum. Next. Mereka bikin gelang juga. Ini mahasiswa juga cari gelang-gelang ini. Kemudian di sini. Ini pecahan-pecahan yang mereka cari. Bekas tengahnya sini. Next. Oke, sekarang pindah ke sini. Ke bacaan. Ini ke sana diundang oleh Ken Prof. Untuk meneliti batuan namanya batu batang. Sebelum booming. Jadi untuk ke sana. Dari Jakarta ke Ternate. Pake waktu itu. Pake kapal. Pake perawuk. Nanti ke Labu H. Ini kotanya. Habis itu naik sewa speed ke sini. Sampai ke sini. Sampai ke Kasihuta. Ini pusatnya. Batu hijau. Indah sekali. Bunga-bunga. Kemudian di tebing pantai juga ada yang biru-biru atau hijauan ini. Sisi penambangannya terbuka. Selektif. Selektif mining. Memang berbahaya. Tapi hanya itu yang bisa dilaksanakan. Ada ural, langsung pergi. Ini geologis yang kami bawa ke sana. Next. Ini hasilnya. Segini-segini waktu itu cuma 4 biji, hanya 100 ribu. Tapi begitu bumi, 4 biji bisa 20 juta. 30 juta. Gila waktu itu ya. Ini batu gambarnya nih. Burung. Burung juga. Namanya batu kembang. Flower adjustment. Next. Ini kuda ya. Luar biasa kan. Ini yang native covernya ada di sini. Gembaga alamnya ada. Kiri sekolah. Next. Kami publis juga itu. Bersama dengan teman dari Jerman. Next. Oke. Jadi sejak 2014, booming itu banyak sekali orang ke hutan. Tukang beca jadi tukang batu. Tukang tahu jadi tukang batu. Semuanya. Diacak semuanya. Sehingga teman-teman yang banyak sekali. Ini antara Necretik, Biroplastic Obsidian, Semana Caracourt, Garnierid, Pesopas, Bayeropal, Azumirid, Malatik, Adukres, Bumblebee. Dan yang terakhir, yang sangat surpriz, ada Duportiri. Ini belum tahu. Apakah dari Tunggano, atau dari Belitung. Ini saya belum cek ya. Yang sangat surpriz, Ternyata Pak Andu, ini dipertimbangkan. Ini world class. Yang top-nya di dunia itu diberi. Ternyata dipakulah. Ini saya sedang membantu teman-teman di sana untuk sertifikasi. Mereka kirim 18 batu untuk di-grading. Yang di Aceh ini ada, tapi ini 5. Yang kelas 2. Tapi kelas 1 ada di sini. Dan adanya itu di daerah konflik. Jadi sukses sekali. Tapi ada pegawai polisi yang menangani itu. Dan sampai ada lomba kemarin kontes batu dan gejit dari Papua. Ini contohnya ya. Ini temuan nefragit geognefit yang di Aceh. Ada ini 20 ton yang ketemu tahun 2014. Langsung mereka bupatinya diklaim nama bupati untuk dibikin masjid. Jadi untuk yang muslim harus bangga. Masjid jiuk pertama di dunia itu ada di Denggantai, di Aceh. Dia itu memerlukan dipotongnya 7.000 meter persegi untuk lantai dan dinding masjid. Dan saya hitung, ada di Facebook nanti. Hitungan saya. Kalau sekitar 500 ton bahan biog. Dan itu punya. Sehingga saya punya asumsi bahwa biogace, nefit, akan menjadi nefragit geognefit di dunia. Ini adalah sebuah kebanggaan. Ini kalau dibikin perhiasan. Dari spis segini, paling-paling tidak sampai berapa aus, bisa jadi perhiasan segini banyak. Itu kekuatan dari kota dunia ini. Anda jual, ini mungkin belinya 100.000. Di proses sedikit kayak gini, masukkan ke ini yang juga beli dari China, tidak mahal, bisa jadi begini. Harganya sudah 100.000, 200.000. Yang obsidian, temuan baru juga. Tadinya saya pikir ini meteor. Karena permukanya itu persis seperti meteor. Ada tipikal taktite namanya. Jadi bukan meteor, tapi taktite. Yang jatuh kalau di Indonesia sudah 700.000 tahun. Di Sangiran, ada di Kelitung, ada di Sumatera Kalimantan Selatan. Namanya macam-macam. Di Belitung namanya Satang, di Kalimantan Selatan namanya Kelulut, di Sangiran, di Jawa Tengah namanya Meteor. Sudah benar-benar jatuh cinta waktu itu, dikiranya itu meteor, karena taktite mahal. Ternyata setelah kami dapat, ada lapisan. Yang tidak mungkin di meteor. Meteor itu adalah benda akas luar, jatuh, leleh, terlempar. Itu mungkin ada lapisan. Ternyata ini ada lapisan. Sehingga akhirnya kami anggap ini sebagai batuan obsidian yang terlaku itu, kemudian diledakkan. Posisinya sama dengan obsidian. Tadi itu aeroplastik obsidian. Orang di online dibuatnya Meteor. Tapi sebenarnya bukan. Ini terjadinya kurang dari seratus ribu tahun. Di Solom, di Sumatera Barat. Manakara, ini juga dari Solom, Indah juga, sangat tipikal. Di dunia baru ada di sana. Hanya sayangnya sekali bahwa saya juga tahu ini dari NSSI, dari klub presidennya itu menjelaskan tentang ini. Saya orang Indonesia diambil yang menguju. Ternyata yang terjadi adalah 500 ton bahan mentah yang di ekspor ke Thailand oleh orang Amerika, dan pendahnya kita tahu yang menyediakannya. Ini di abad penyanyi. Saya belajar dari Josh Rosman, bahwa tadinya ini disebutnya kalsedomy, ternyata dia quartz, whatsapp. Ini contohnya bunuh-bunuh kayak gini. Seperti anggur. Tadinya grip namanya grip kalsedomy, tapi sekarang menjadi grip quartz. Memiliki penambangan batunya sama dengan yang ada di bacanya. Ini yang dia eksportirnya. orang buli satu ini. Dia punya perusahaan besar di Thailand. Garneri Central and Southeast Relation. Anda pasti tahu yang namanya nikel. Ada yang pernah ke sana? Ada. Ada orang sana? Ada orang sana? Itu kan belakangnya? Ya. Asi sana? Dari mana? Ya. Makassar? Ini kan di... Surakko. Oh, Surakko. Oke. Yang ini dari sana? Dari? Maaf. 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 Dari. Gendari. Kendari sama ini. Kendari dan Maruwali. Jadi kami ke sana. Asi training. Training batu mulia. Dan sekarang ada contohnya. Ada yang satu beratnya. Di tempat kami 350 kg. Next. Unmissing fire opal dari Bone. Diklaim tadinya di dunia itu di Meksiko. Fire opal. Tapi ternyata di Bone ada. Next. Ada lagi di Wonogiri juga. Sentral Jawa. Indah sekali. Next. Saya punya banyak dari Tasik Malaya. Yang ini. Banyak. Betul. Ada yang pernah ikut tripod nggak? Praktika matawak eksklusi nggak? Belum. Anda beberapa tapi nggak ikut kelas ini Pak. Nggak ikut kelas ya. Coba tanyakan. Kalau Anda bawa ini di Bandara di Tampung. Gak bisa keluar. Tapi saya punya banyak dari Tasik Malaya. Yang tidak kalah dengan tripod. Yang salah satu yang menghidupkan kami. Dari resiko ini. Dari ini juga. Oke. Alhamdulillah. Ini yang tadi. Hacur Malakai. Hacur Kres. Ini saya bawa ke sana untuk eksplorasi emas. Tapi Alhamdulillah ada juga batu-batu ini. Ini terkenal waktu itu biosolar. Waktu jaman batu kemarin ini. Bukan jaman batu lama. Yang booming. Mahal sekali. Satu segini ini nggak bisa. Tiga juta nggak bisa. Ada sampai 10 juta segini. Bumblebee. Ini juga dari Kuningan. Saya tahunya ini sudah merebak di online. Di bisnis online. Saya sendiri nggak tahu. Ternyata memang hasilnya dari Kuningan. Orang boleh coba sekali. Next. Scale of Dragon. Ini yang namanya itu pecah. Apa? Ini nama batunya. Scale of Dragon. Batu sisik naga. Ini sisik naga. Ini clay stone. Punak. Tapi indah ini. Waktu booming juga ini. Laris dan lumayan harganya. Ini salah satunya. Bidu sisik naga. Enrika. Ini macam-macam. Ada warna-warna begini. Dumotiri yang terakhir. Ini ada yang aneh. Ada tapak jalak. Kayak salib. Ini. Terjadanya kenapa? Ini masih pusing juga. Karena kayak geometris. Ada yang pasti begini. Dan yang lain di alam kayak apa. Terima kasih. Kunjungan Menteri SDM Bapak Arief Vintasri. 4 tahun ini 2030. Alhamdulillah. Dari Batu Mulia. Kita bisa kenalan banyak orang. Ini termasuk Menteri Gawini. Saya sayang sekali. 2030 waktu itu janji Pak Mikok. In 2 weeks. Saya akan bantu untuk dagangan di museum. Ternyata sesudah sepahun gak ada ceritanya. Akhirnya setahun ya. Kita jadi nasibat. Yang diminta untuk kelinar sumber. Jadi itulah. Jadi naiknya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak selalu menjemukan. Tidak ada yang mau tanya ya Pak. Yang di zoom ada Pak. Ya. Ada yang di hadir. Munggu. Oke. Izin bertanya Pak. Ya. Terima kasih Pak Ajat Miko untuk presentasinya. Dan juga untuk sharingnya kepada kita semua. Tadi saya lihat di zoom ada yang akan bertanya. Silahkan memperkenalkan diri. Kemudian afiliasinya dari mana. Pertanyaan bisa langsung diajukan kepada Pak Ajat Miko. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya. Saya peserta kelas PBG Non Logam. Saya mungkin ingin bertanya ya Pak. Selain mungkin perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan sebagainya. Atau mungkin pelakat. Bentuk produk jadi seperti apa yang memiliki pangsa pasar yang luas di Indonesia. Lalu mengenai ekspor. Bagaimana potensi ekspor batu mulia Pak. Lalu yang kedua. Apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh GMAVIA sebagai entitas pusat promosi batu di Indonesia. Mengingat demand terhadap batu mulia tersebut fluktuatif. Dan memiliki segmentasi konsumen yang terbatas. Terima kasih Pak. Baiklah. Pak Bizar. Pak Bizar. Ya terima kasih atas pertanyaannya baik sekali. Jadi produk sementara ini. Untuk batu mulia. Memang sejak tahun 2016 ya. Sudah booming. Itu anjuran-juran. Jadi tiara tabungan selama dua tahun itu digerogotin terus untuk mempertahankan eksistensi dari perusahaan. Tapi kami bikin terombosan-terombosan. Antara lain yang saya pakai ini. Ini kalkopirit Pak. Dasikoboy. Ini yang keren. Betul. Alhamdulillah. Waktu pun gabar tahun 2018. Kami dapat pesenang 4.600 sementara ini Pak. 4.600 Dasikoboy. Untuk diserahkan kepada para juara. Baik juara 1, 2, dan 3. Jadi kasih Dasikoboy. Ini dalam upaya untuk bikin booming lagi batu mulia. Kemudian produk-produk yang lainnya yang sekarang banyak. Yang kami bikin misalnya piala golf dari batu mulia. Kemudian pen stand. Kemudian ada piaga penghargaan. Yang kami sudah kasihkan misalnya ke Pak SBY, ke Pak Jokowi pernah. Ibu Jokowi juga kami bikinkan. Ibu. Itu sesuatu yang di dunia nggak ada. Ini yang kami coba bikin. Tapi untuk masalah ekspor, memang dilematis. Kami sangat menolak adanya ekspor bahan mentah. Sedangkan luar negeri maunya bahan mentah saja. Kalau barang tambang, bisa diwajibkan sama Pak Jokowi, harus bikin smelter. Tapi kalau batu mulia, itu memang ada kejadian. Saya kebetulan di Kading Jabar ya Pak. Saya ketua bidang BSDM. Ada ekspor beberapa kontainer dari Bogor, Sukabumi, dan Candung. Yang ditahan di Tawakuan, di Candung Priok. Diteliti oleh bagian BSDM, dikirim ke salah satu apreselnya. Disebutnya di sana batu mulia. Nah, batu mulia itu kan mahal sekali pajak biaya untuk ekspor. Sehingga waktu itu diklaim ada kerugian sampai 500 miliar. Itu dari sana. Jadi saya di Kading sampai bikin meeting beberapa kali di Banten untuk mengkalifikasi bahwa nilai dari batu yang sekian kontainer itu sampai 10 miliar. Karena kesalahan sertifikasi jadinya di blame itu disita. Dan tidak kembali lagi. Ini salah satu yang sangat mengecewakan. Dan sepertara ini yang kami lakukan, memang bukan seperti usaha yang sekarang banyak teman-teman yang begitu maju, tapi kami mempertahankan sekarang. Mempertahankan eksistensi agar supaya karyawan jadinya dalam PHK. Kami hanya punya 25 karyawan yang sehari-hari mengerjakan kerajinan-kerajinan. Ini lebih kepada hobi sebutnya. Tidak kepada pure business. Karena kalau pure business sudah habis sebetulnya. Itu sebetulnya. Sehingga kami bisa bertahan sekarang. Ada yang ini barangkali yang belum jelas Pak? Cukup jelas Pak. Sudah menjawab pertanyaan saya semuanya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Silahkan teman-teman yang lain di ruang Zoom ataupun yang ada di kelas. Silahkan kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Ya. Bahkan saya bisa disini tadi, kalau kita menemukan kata mulia ini, kita menemukan kata mulia ini itu, kita menemukan kata mulia ini itu, biasanya tidak seperti yang tadi itu boleh akan masuk ke dalam hal. Tadak-tadak kalau di Amerika itu, biasanya ada satu kebukaan kata yang sangat besar, dan itu harus dipotong dengan alat memotong batu. Bisa melihat apa sebenarnya ada batu lombu dan sebagainya. Itu sebenarnya apakah bisa dilihat secara kasar mata atau apa harus dipotong? Ya. Ivo, ya. Memang ada petunjuk ya. Petunjuk batu yang bagus misalnya ini coba. Ini kan geleng kan? Kalau di ini, menjadi agak kebiruan kan? Nanti dipotong-potong menjadi kincin kayak gini. Atau yang lainnya, ini namanya purple. Warna purple. Ini kalau dibikin juga lumayan. Alganya juga lumayan kan? Jadi memang harus ada lebih dari tools, alat untuk memproses. Karena itu suatu hari Anda bisa datang ke pekerjaan, atau ke workshop, untuk melihat bagaimana proses. Kami pernah melatih dengan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, tiga angkatan, masing-masing 30 orang. Tapi tahunnya itu berapa? Lama sekali. Tahun 2000-an, kami sudah melatih. Jadi memang harus dipotong. Kalau di Amerika juga, samai. Harus dipotong untuk mengetahui, dalamnya itu kayak apa. Ada gambar-gambar. Jadi tidak bisa langsung. Karena itu disebutnya lucky stone. Jadi lucky stone itu, suatu hari saya ke Anebar. Saya lalu bilang, saya lalu bilang, itu kalau tidak memotong, bapak 2-3-3-3. Tapi itu potong pertama, itu dipotong. dikasih yang sederhana, bisa lakukan. Satu Innova. itu. Itu tahunnya itu tahun 2004. Salah satunya itu batu gambar. Kebukan batu gambar. Karena itu start with collection. Akhirnya akan ada kecintaan-kecintaan. Kalau tidak kalau biologi, kan biasanya batu-batu ini. Tapi mineral. kita sama kekurangan ahli mineral. Kalau ada sudah mulai mineral ini beda, ini beda, ini beda, ditaruh di kamar pekerjaan Anda. Itu akan memberikan suatu suasana yang biasa. Silahkan, tadi ada pertanyaan dari Masih. Ya. Sebelumnya, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, itu, kalau misalnya bisa menjalankan. Karena di bisnis, itu kan ada 10 buahnya juga. Jadi saya rasa, kalau misalkan, 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 misalkan bisnis, misalkan bisnis, misalkan bisnis, misalkan bisnis, misalkan bisnis, misalkan bisnis. Pertanyaannya susah. Saya ketabrak ini, ini patah. Yang pertama, apakah promisi? Promisi artinya bisa cepat berkembang. Ini saya tidak bisa menjentikan. Karena untuk batu mulia, saya memang mengakui bahwa ini istilahnya hobi. Saya ahli migas. Postgeridur saya itu adalah di Institut Minyak Perancis di Paris selama 2 tahun. Tapi akhirnya Tuhan ngasih saya batu mulia. Saya istilahnya jadi hobi. Jadi bukan hobi. Sebenarnya saya punya tabungan. Tabungan yang dihabiskan untuk beli bahan mentahnya dan lain-lain. Dan akhirnya, mau tak mau, karena tabungan sudah habis, deposito sudah habis, dolar sudah habis, emas sudah habis, untungnya saya punya istri orang Garut. Jadi sabar sekali dia. Tapi makan sebisa, emas, salam. Tapi pernah kejadian dengan sakit, nggak punya biaya? Pernah. Tetapi Tuhan selamat. Jadi ini untuk, disini ada satu, senior Anda, Pak Arief. Dia tadinya melihat terlalu agresif, pinjem alat-alat, kemudian pinjem beberapa produk, pameran. Saya nggak tahu kalau pameran. Ternyata, karena dia pinter, banyak pesenan. Begitu banyak pesenan, dia nggak bisa bikin. Saya sendiri, gue bisa bikin yang bikin. Akhirnya, dia beli beberapa ton, dia tahu di rumahnya, switch. Langsung switch, menjadi raja berkebaran. Itu salah satunya. Jadi ini lebih kepada passion, kepada bukan mencari 100% bisnis yang benar-benar. tapi banyak memberikan kepada perakukan waktu. Nanti orang tua Anda, misalnya ada yang sambung, misalnya kan banyak sumber-sumbernya ada prosesnya di sana dan lain-lain. Kalau perakukan bakti, kalau orang tua Anda nanti kunciun, ya kunciunnya apa. Kalau seperti yang orang pajak itu punya 56 miliar, beda ya. Jadi kalau nggak punya apa-apa, gaji pensiunnya protesor, nggak sampai 5 juta. Saya akrab sama profesor yang sini, Profesional, 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 dan lain-lain, pasti yang untuk membayar risetnya. Bisa. Tetapi beliau itu nggak tahu Tuhan kasih jalan, hanya masalahnya itu bagaimana Anda melewati waktu dengan enjoy. Nah, ini batu mungan pada sultan. Tapi kalau mau bisnis, yang secara serius, ada punya modal, kita sekarang harus campur, bukan hanya Indonesia saja, kalau batu mungan ini, kita tadi dengan precious tool. Ruby, safir, dan lain-lain. Yang nilainya sudah 10 juta. Itu bisa dibukur. Kemudian, kalau spesifik, waktu bumi ada, anak muda mungkin baru, apa ya, akademik ya, dia rusun batu bacan. Batu bacan ditemunin terus. Akhirnya bikin sertifikat di tempat saya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia punya 4 mobil. Alphard, ini anak muda. Konsumsi. Saya bisa beli itu waktu itu. Tetapi, saya masih memikirkan, long term, dan ternyata setudah mobilnya habis, hancur. Tidak bisa bincenai pada 4 mobil yang mewah-mewah. Akhirnya beratakan. Kemudian yang pertanyaannya yang kedua, untuk Jodh, itu gampang. di Indonesia itu artinya Jawa Barat, misalnya Jawa Barat itu ada di Las Malayas. Ada juga di Banten. Jadi untuk mengetahui warna, kita nggak bisa tahu. Tapi untuk mengetahui bahwa lobal itu tidak, orang kampung pintar itu, diketok, tumbuh-dumbuh, kalau dia panik. Jadi maksudnya ada lobal, lobal di dalam lasa, bohong begini, diisi oleh larutan adotermal silika. Silikanya itu ritmi. Jadi bisa nanti bikin lapisan-lapisan. Kalau dia itu tenggelamnya lama, larutannya lama, maka kristanya akan tumbuh. Tumbuh-tumbuh sampai dia notok. pulang di tengah. Kalau sudah di tengah, ini nggak ada lobal. Yurinya penuh. Ini kurang mengarik. Tapi kalau masih kaji, jadi lobalnya ada di tengah. Bisa warnanya hijau, warnanya ungu, bisa kuning, tidak berwarna. Itu salah satunya. Jadi kalau density-nya juga. Kalau yang kecil, tinggal ditimbang density-nya. Suasa density-nya berapa? berapa? Itu salah satunya. Berapa dan lima? Gak kemana lima. Itu yang murni ya. Kalau seluruh polong ini, Anda timbang density-nya berapa? Jadi dari density, dari nungunya. Beratnya juga terasa. saya. Saya persilahkan jika di ruang Zoom ada yang akan bertanya. izin menyapa, Pak, boleh. Silakan. Ijin menyapa, bisa, Kak. Silakan, Pak Munasri di sini ya. Ya, saya Munasri, junior-nya Pak Sujat Miko. Beliau ini dewa batu mulia di Indonesia. Tidak ada lagi selain beliau. Saya junior-nya berbeda 18 tahun. Beliau itu gea 60. Saya gea 78. Jadi, pertama saya mau menyampaikan salam dan semoga Pak Sujat Miko sehat selalu begitu ya. Amin, amin. Dan terus berkarya. Kemudian, ini bukan pertanyaan, apa, ya sedikit bertanya barangkali. Kan, Pak Miko, definisi batu mulia itu kan harus bisa dinikmati secara visual begitu ya. keindahannya. Bisakah misalnya definisinya itu diperlebar bukan cuma keindahannya, tetapi tentang ceritanya, cerita batu itu. Atau mungkin auranya begitu. Bisa nggak, Pak Jat Miko? Maksud saya, saya sebagai penikmat batu mulia karang sambung misalnya. Satupun barangkali yang secara visual itu indah. Tetapi mungkin dari sisi cerita dan bahkan beberapa orang mengatakan ada aura tertentu, itu banyak ketertarikan. Bagaimana menurut Pak Sejat Miko? Terima kasih. baik Pak Manggasri, Bu Yautil senior sebetulnya di karang sambung, perlu memuasa di karang sambung. Terima kasih Pak Manggasri, senang sekali bisa ketemu. Masih di Bandung Pak? Saya di Bandung Pak, sekarang saya di rumah. oh iya. Oh iya lah. Oke lah. Teman-teman, gue sebarang Pak ya. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Saya sedang juga membuat cerita tentang kerikil-kerikil di karang sambung barangkali suatu saat berkesempatan mendapatkan apa namanya informasi tentang karang sambung. Sehingga Pak, di tempat kami, di penjajaran atau di workshop. Jadi untuk karang sambung Pak, ini memang menjadikan ya, ini ada kontak kami dari Suka Bumi yang sekarang sedang dapat pesenan bertonton yang disebutnya Giyok Karang Sambung. Giyok Karang Sambung. Yang kami dapatkan itu adalah Giyok Zafajin Pumpulit. Namanya Pumpulit ya. satu kelas dengan dengan Giyok Zafajin. Yang anehnya itu ada yang translusen. Translusennya ini sekali. Translusen? Iya, translusennya hampir kaya nasparan. Dan itu harganya lumayan mahal. Nah itu ya. Mungkin dari ambilnya dari Banjar. Banjar di utara Karang Sambung ya? Ya, tapi nyebrang ya. Dari Karang Sambung, nyebrang bukitnya itu langsung ke tempat deposit itu yang kami sudah. Ada di tempat saya yang diangkat 500 kilo tapi dulu ngambilnya waktu bebas aja dari sungai. Ada di tempat kami. Jadi mengenai aura dan lain-lain, memang harus hati-hati kalau kita muslim banyak. Saya takutnya nyerepet-nyerepet ke musri. Betul. Jadi kami menjauh. Tetapi saya lebih percaya kepada color terapi. Warna. Color terapi. Color terapi. Jadi contohnya gini. Suatu hari ada sepasang suami istri datang ke tempat saya. Belum menjabat tinggi, Pak. Begitu datang di tempat perhiasan itu suamnya bilang wah ini bagus emang wah kan sudah punya. Dibuntakin Pak suamnya. Ustamnya nanya Pak yang cocok untuk saya apa. maka saya kasih dia warna merah. Ruby. Nyantul Pak. Kenapa Ruby? Sama dengan banteng Pak. Kalau dikasih warna biru dia diam aja begitu warna merah disurut sama dia. Istrinya marah lagi. dilawan sekali-sekali. Tapi istrinya juga beda. Jadi kalau istri saya apa Pak? Itu gampang. Jumlah atau sapi. Mana hijau atau warna biru. Yang tahu lagi Pak. Jadi match yang satunya meredam emosi yang satunya lagi meningkatkan sedikit emosinya jangan sampai terus ya. Ada koreksi. Satunya jadi saya lebih terpercaya kepada color terapi. Terapi? Ya. Kalau yang disebut dari Basad itu sekarang mulai berkembang mengenai apa itu Pak? Setun message itu batu pijat panas itu bagaimana Pak? Wah itu ya bisa juga. Tanya banyak sekali kan geop terapi kan? Geop terapi becanya. Tidur pakai geop panasin sedikit. Kalau kita piksa geopnya bukan geop lebih ke serpentin. Jadi semuanya atau dari Korea ada kan dispenser penyaringan air itu mahal sekilungnya berapa itu kalau di pasar. Itu kita lihat diorit. Ada diorit ada antisip. Kenapa? Karena akademisi mendukung. Pokoknya diunglik sehingga ada grafik-grafik dan yang lain lepas ke market. Itu sebetulnya. Jadi kita kan stagnan gak ada dukungan. Gak ada yang meneliti misalnya apa kegeop bisa dipercaya memberikan aura baku dan lain-lain. Sebenarnya bisa dicari-cari itu. Kayak ini quats. Quats ini ada satu yang. Ada quats. Kami tertemu banyak namanya snow quats. Quats salju dan tasik. Ini. Yang lancip-lancipnya ini. Kan secara pengetahuan itu ada yang namanya piso-elektrik. Piso-elektrik. Jadi begitu ada benturan mekanik yang menjadi listrik. Karena itu arlogi zaman dulu kan batu arlogi disebutnya. Ada batu dan batu. Ini kan batu quats ini. Yang quats disebut arlogi quats. Betul. Jadi kalau nanti di dalam lagi di google tinggal piso-elektrik of quats itu bisa. Jadi banyak sekali yang sebetulnya bisa diulik. Baik Pak. Terima kasih. Nanti mohon izin diskusi lagi di satu kesempatan. Sehingga Pak di tempat kami di empat jajaran. Ya. 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 Terima kasih Pak Monasri. Senang ini akhirnya bisa bersilaturahmi di sini Pak. Ya. Terima kasih. Bu Teti saya persilakan Ibu untuk penyapa Pak Jadmiko mungkin ada yang ditanyakan. Bu Teti ini mineralogis kami Pak. Di tambang eksplorasi Pak. Silakan Bu. Masih di mute ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Andi. Selamat siang Pak Jadmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa. Mohon maaf nih saya tidak bisa hadir langsung di kelas Pak. Yang ingin saya tanyakan itu Pak sewaktu bumi ya. Sewaktu bumi James Tune Batu Aki gitu ya. kalau penjual itu kan selalu atau selalu ada yang mengatakan ini adalah opal kalau misalkan nanti direndam pakai apa saya gak kurang memperhatikan gitu. Nanti akan keluar jarongnya katanya. Apa namanya yang permainan warna. Apakah itu betul? Karena kan sebetulnya kan bisa juga di ini ya Pak di treatment ya Pak ya ini tuh apa penampilan dari Batu Aki gitu. Betul kah begitu Pak? Terima kasih. Ya baik Bu. Memang waktu bumi itu Tuhan sudah ngasih ini Bu. Sudah ngasih rezeki kepada semua orang. Di waktu itu ada Black Petri White Group serta hitam disebutnya Black Oval dan orang percaya lagi. dibunyanya aja itu yang punya Black Oval Black Oval diproses setengah mati gak akan bisa. Nah kemudian ada juga yang sintetik atau limitation. Hanya memang Oval itu treatment-nya harus hati-hati kenapa? Karena rumusnya kan SCO2 dan H2O. Jadi airnya itu antara berapa ya? Antara 4 sampai 12 persen. Kalau dia lebih dari ini basah ya. Lebih dari 20 persen dia akan hilang katanya. Kalau kurang dari 2 persen dia akan pecah. Nah itu jadi mengatur ini karena itu di setiap gerai Oval selalu ada air supaya ikroskopis dia mempertahankan ikroskopisnya itu. Dan yang sekarang yang banyak beredar itu dari Ethiopia. Itu ada yang asli ada juga yang bikinan pabri. tapi yang paling parah itu namanya Oval Oval itu dari Anda Muka. Ini saya sempat disomasi oleh MLM namanya UKRC besar sekali di Australia. MLM yang menjual paket Oval itu. Oval Anda Muka dengan penjelasan bahwa ini lebih berharga ada diamond berharga di Oval dan ternyata sesudah ada yang ngetes di tempat kami itu Oval itu dimasak. Jadi ada batuan sedimen di Anda Muka itu yang mengandung Oval tapi gak kelihatan. Tapi itu diproses dikaji aduan Oval dikaji macam-macam dipanasi keluar dia Oval disebutnya Ora Oval nanti di Google yang bisa keluar Ora Oval dan reporting di bahwa itu batuan yang tidak murni Oval dan even 100 ribu yang gak malu itu dipegang sama KSC langsung mereka sewa enam lawyer datang dulu ke tempat kakak bahwa kami dianggap memutus atau menjaga rejeki mereka waktu itu saya gak gitu akhirnya mereka mengeluarkan statement saya ada suratnya somasi untuk meminta maaf kepada orang-orang utama saya panik juga karena yang menang lawyer ini dari Bali jadi saya mesti ke Bali akhirnya kurang 2-3 hari itu ada teman saya dianggota peteri namanya Pak Rumbun dia kebetulan dia itu advokat Jawa Barat yang bilang gue panggit kok gak usah kebetulan di Jakarta ada obralan batuan tubuh harganya cuma 50 ribu yang langsung beli langsung posting lagi ini artinya mereka gak sumasinya bilang tapi dia kerugiannya berbiasa karena satu lok yang kira-kira berapa 25 karat itu dipantik dengan harganya 30 juta yang carunya hanya 100 ribu dan orang banyak ketipu yang datang saya mau jual bisa enggak tolong tidak bisa akhirnya Dato bang kru diberangkali itu bisa kami aplikkan jadi ada beberapa yang memang ada treatment dan kalau Indonesia kalau jarum itu kan keluar pancaran-pancaran multi-color jadi kalau dia namanya kinyang itu kinyang itu enggak akan keluar kalau dia tidak dipanasi jadi kalau kita pakai dia keluar ini kembangnya ditaruh di ruangan hilang dipakai karena ada panas keluar lagi nah itu yang salah satu keajaiban dari rupanya kira-kira jelas ya kapan-kapan Buketi singgah di tempat kami sama Pak Andi ya betul Pak sudah lama sekali saya dulu pernah ke sana tapi sudah lama lama sekali mungkin Bapak juga sudah lupa pernah satu lagi boleh nanya Pak silahkan tadi itu saya mengenai ini Pak apa namanya kan Opal Indonesia tadi itu kan ada yang bagus sekali yang kata Bapak tandingan Opal Australia nah kalau di Australia itu kan kita begitu ke sana kan langsung orang apa ya sangat dikenal bahwa ini Opal Australia ini yang mahal ini yang bahkan ada yang lapisannya hanya tipis tapi mahal juga kenapa di Indonesia kurang dikenal gitu bahwa itu Opalnya bagus sekali tidak kalah saya lihat memang Opal yang tadi dari mana tuh Pak yang tadi ada yang bagus itu saya lupa dari Banten ya itu di Indonesia apakah penggemarnya kurang atau bagaimana tuh Pak rar di Indonesia langka di Indonesia hanya ada di Banten itu oh karena ya di Sejira jadi penontonannya juga tradisional ya jadi Pak menggali bikin sumur sampai 20 meter habis itu horizontal bikin lubang tikus baru diakulik dari sana dan untuk Opal Banten dibandingkan Australia memang Opal Banten ini kan di PIO 2-5 juta tahun sedangkan yang Australia mungkin berkersiri lebih dari 10 juta tahun kira-kira lebih solid nah itu memang mahal sekali saya pernah di suatu hari saya di Utah di Salt Lake City ada pameran Opal ada sampai 30 juta rupiah mahal sekali dan saya pernah ngantar Ibu Menteri Rini Tuan Di waktu itu ke Rawa Beni beliau beliau 40 juta bisa seperti dari ini tadi enggak lama kemudian saya dipanggil ke kantornya beliau ini pengomong opalnya jadi periksa ada rentakan itu nah memang beliau itu menyimpannya di air kondisian air kondisiannya gratisan jadi pasang saja buat penjara udah jadi dry jadi jadi kami kami bantu dipotong saja kita jadikan tiga jadi memang sangat ini sama dengan mutiara opal ini dia itu kan ceritanya juga cerita yang kurang menyenangkan tapi ibannya juga besar dan buktiara juga kami sudah buktiara lobok misalnya saya dengan kemudian hukum sudah memusiasi sana dan sertifikat indikasi ibukra sudah keluar mereka sudah keluar haknya sudah keluar dan haknya luar biasa kami lihat di peternakannya di kulturnya itu yang opal yang ada di dalam kerang dikeluarkan dengan proses itu masih dibor gunak tapi harga di dutaan dan di berbeda sama batu mulia yang bagus-bagus tahan tapi ini sudah dilubangi mahal lagi jadi kadang-kadang di market itu kita gak pernah tahu bisa begitu tapi sebagai orang baku merasa aneh kalau opal masih tapi kalau peron utiara sampai harganya jutaan satu kalung seratusan juta di balai padahal dicederai lagi dibor segala sedangkan dibatuh kalau sudah kurang itu bu jadi saya kira lagi nanti kita bisa diskusi lagi di galerimu insyaallah terima kasih banyak pak sangat menarik dan lengkap pak ternyata penyimpanan opal itu juga harus hati-hati gitu ya pak tidak boleh terima kasih banyak sekali tambahan ilmu yang saya dapat dari bapak terima kasih ibu teti sudah berbenar hadir juga mungkin satu pertanyaan terakhir dari teman-teman yang di ruangan atau di zoom silahkan jika masih ada silahkan raise hand dan bertanya kalau belum ada saya yang bertanya pak kalau misalkan untuk mensertifikasi itu apa saja pak yang akan dilakukan oleh gemafia oke untuk mensertifikasi yang pertama ada preparasi itu maksudnya yang utama kalau dia batunya kecil kita yang utama itu adalah density kemudian kalau dia transparan atau transluzen ini refraksi sesuai di refraksi misalnya dengan inklusi di dalamnya apakah itu natural atau tidak ada spesifik inklusi atau tidak misalnya ada mineral di dalam itu sudah yakin bahwa itu adalah asli alat natural natural tapi kalau berada gelombang dikit itu yang kita periksa untuk krisis karena ini sangat sensitif alatnya mesti lebih lagi ada spektroskop dan lain-lain tapi dengan peralatan sederhana juga bisa yang sekarang misalnya yang banyak itu yang pemampuan adalah kubi safir dan monok jadi untuk safir misalnya gampang sekali safir yang bagus itu yang asli biasanya pengembangan namanya itu kristalnya itu ada garis-garis yang lulus tapi begitu ada melengkau namanya kristri itu 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 yang lain nanti kalau dia bukan batu yang terjadi artus pensil nah ini jadi anda walaupun sebagai ahli tambang nanti pendukai ini senjata yang utama senjata dan ada yang jelas jual saya juga pakai yang dari game mafia ini 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 suatu hari di bandara itu ada orang yang menunjukkan dari ini disebutnya terukas waru terukas wari ini jelas di Jakarta dan terpilor juga yang diperkirkan orang kedalaman dan juga menerima abad kebetulan ketepatkan ini jelas jadi ini nanti bisa dilihat dengan kalau ini pasti ada beberapa tanda yang sangat spesifik ini 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 jenisnya kalau bukan yang tinggal tiga atau tiga empat jadi yang tinggal awal-awal tapi yang enggak apa-apa ini ini kan luar biasa di alam suatu hari ada pengusaha cewek dari Bali datang ke tempat kami dari mana ini dari gunung dia pulang sampai dua minggu dan kirim lagi oke luarai ini adalah dan di Indonesia kalau anda lihat ada orang bilang oksidia ini semuanya di market di oksidia ada warna-warna ada yang ada yang ada yang ada yang bahkan ada saya pernah ditelepon dari hotel Arya Guta orang minta diperisakan batunya saya datang di sana orang jumpa sekalian mungkin dua-dua orang di depannya itu dipajang batu-batu belinya di tambah perawatan Anda perisakan ini kenapa itu artificial glass jadi di Indonesia cuma ada yang warna hitam bisa ya jadi untuk sebagai tanda jasanya saya dikasih pisau Swiss yang maaf sekali jadi ada lagi yang lain ini sekarang ini yang banyak sekali diinfarkuin ini virus banyak sekali yang ini hati-hati kalau ini orang Indonesia senang sekali orang orang kalau ke Mekah oleh-olehnya pesrik adalah piru itu dikasih dikasih di Masjidul Haram itu bilang orang yang dijuangnya bilangnya asli ternyata banyak sekali dari kami selama booming itu ada sertifikasi itu ada sekitar lebih 3000 yang sertifikat jadi saya berisi juga 3500 sertifikat kira-kira 10% itu aktifis jadi yang oke jadi memang ada pertanyaan oke saya jelaskan oke jadi ketua program studi sarjana ketambangan di TV itu Pak Dr. Fadila Ahmad Osir kirim surat atas rekomendasi dari Pak Anjir bahwa untuk mendukung praktikum mineralogy dan logam memerlukan dukungan tentu saya mengerti kenapa karena saya sudah beberapa tahun yang lalu menawarkan kepada beberapa podi geologi baik UGM atau BPN atau apa ya tapi lewat email bahwa laboratorium yang masih aktif silahkan kirim surat kami akan kasih mineral yang mudah-mudahan dapat mendukung itu tidak ada satu untuk baru belum kita mesti siapin geologi tidak punya yang sedikit seperti ini jadi mudah-mudahan nanti saya sudah bilang sama kita kita akan siapkan ini agar untuk menggerakkan lagi kecintaan teman-teman akan mineral yang batu mulia dan batuan saya sudah bilang satu bulan itu dari satu tahun sampai 100 mineral baru satu tidak bisa ditentu katanya kemana akhirnya begitu sampai sana mereka cuma kasih terakhir saja tapi tanpa penjelasan penjelasan dikirim ke California mahalnya luar biasa saya pernah kirim sopening satu bayar 800 ribu jadi ini macam-macam ada 25 jenis sementara masih banyak jenisnya tapi memang jenisnya seperti ini ini belum pernah dimarketin ini ini radial misolai ini dari Masjid Cang saya dapatkan 20 tahun yang lainnya yang ini berangkali saya minta tolong nanti Pak Andri mudah-mudahan dibantu ini apa kenapa ini epidur dan yang lain karena disininya ada kadang-kadang banyak jenung katanya sama Pak Andri Mubandi dokter Andri Mubandi juga bisa karena dia di yang luar biasa bisa melilihkan dan baru dapat sekitar-sekitar 25 kilo contoh bluegrass yang sangat langka yang mudah-mudahan bisa kolaborasi sama teman-teman disini untuk menentukan ini juga yang perlu diceliti kenapa kekerjaan yang lainnya oke lah ini ember ini banyak sekali yang dari Balkan jadi kalau kita ke Moskow oleh-olehnya dipanasan jadi mudah-mudahan ini akan disampaikan nanti mudah-mudahan ini bermanfaat terima kasih Pak jadi dia tanya kami bikin tempatnya tapi ini pakai kandang mendadak ini terima kasih Pak sudah hadir saya memberikan terima kasih Jangan lupa Jadi banyak ya Ada MDII, ada YAGI, ada Ini yang diberi Harus ditanya perawatannya Perawatannya apakah harus khusus Karena kan mudah tarnis tidak Pak? Tidak ada khusus Bu Kalau dia kalkopirit Paling-paling diposok Kain saja Kalkopirit yang dikaminin Memang bagus Bu Jadi tidak seperti yang cepat untur Yang ini Ini dibikin bisa nih Tinggal jualan sekobo ini Ini yang dari Oksidia Yang Oksidia Terus yang ini Samarang-Garut Ya, Samarang Coba lepak Coba lepak Sebentar ya Saya pulang jalan-jalan Ini kan jagangan aja Saya pulang jalan-jalan Sudah masuk ke jadwal Ini sebesar Maaf ya Jangan milih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih juga kepada rekam-rekam yang ada di ruang Zoom dan juga yang ada di kelas yang sudah hadir. Semoga yang disampaikan oleh Pak Jatmiko ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga dunia gemstone yang ada di Indonesia juga bisa bangkit. Terima kasih. Dan sehat terus untuk Pak Jatmiko dan keluarga semoga amal yang sudah diberikan kepada kami semua bisa diberhasilkan oleh Allah SWT. Terima kasih. 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 Kalau yang kecil ada, supaya saya tidak harus mau. Misalkan, ini kan mau saya eksambi. Sebenarnya kecilnya cukup segini saja. Ya, mau kota dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh 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 Satu 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 Orang Yang datang Ini Bisa Oh Ini Di Di Biologi Nanti sudah tahu Sudah Sudah Tumpuk Ini Terima kasih Terima kasih Kamu masih kerjaan saya Nanti Nanti saya suruh Janis ke atas Terima kasih Sudah Terima kasih Nanti Enggak apa-apa, enggak akan berusaha di sini aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.